Intro Ya Allah engkau cinta agungku Cintanku haraplah dibalas Ya Allah engkau cinta agungku Marilah kita mencintai Allah SWT Marilah kita mencintai Rasulullah Marilah kita mencintai Al-Quran Marilah kita mencintai As-Sunnah Marilah kita mencintai Ummah Dan marilah kita mencintai Ta'wah Di pelajaran kita hari ini Sampailah kali yang ke-147 Syarahan kitab cinta Kali yang ke-4 Tajuk yang dipilih untuk malam ini Sebab-sebab cinta Sebab-sebab cinta Punca-punca cinta Jadi dalam pelajaran yang lepas Kita ada sentuh Sesungguhnya manusia ini Dia akan patuh akan ta'at Kepada apa yang dia cintai Bila dah cinta itu Dia akan ikut apa sahaja kemahuan Apa sahaja kehendak Oleh itu Salah satu cara untuk menjadikan Umat Islam ini Dia patuhkan ta'at Kepada agama Kepada agama tidak lain tidak bukan Ialah dengan Menanamkan benih cinta Cinta kepada siapa Cinta kepada Allah Apabila manusia ini Sudah cinta kepada Allah Dah tentu dia akan turut Tak payah dikejam-kejam lagi Dia akan turut Dengan senang hati Dengan suka hati Dengan rela hati Sebab memang Begitulah fitrahnya Manusia dan jin ini Dia akan ta'at Akan patuh Kepada yang dia cintainya Hadirin yang dirahmati Allah sekalian Mula-mula kita imbas Selalu perkongsian Dalam kuliah yang lepas Kata Imam Al-Ghazali Dalam kitab Ihya ulama din Sesungguhnya Cinta akan Allah Adalah maklamat Paling jauh Daripada Makam-makam Yang ingin dicapai Kita ada banyak makam Makam yang paling jauh itu Namanya makam cinta Dan ketinggian Yang paling tinggi Maksudnya Kemuncak Daripada Segala darjat Kata Imam Al-Ghazali Lagi Dalam kitab Kimia As-Sa'dah Pula Cinta kepada Allah Adalah tajuk Yang paling penting Dan merupakan Matlamat akhir Perbicaraan kita Sebab itu Dalam kitab Kimia As-Sa'dah itu Dibahagikan Kepada Lapan bab Bab yang terakhir Bab yang ke-lapan itu Bab cinta Kepada Allah Kata Imam lagi Dalam Kimia As-Sa'dah Kesempurnaan Kemaklusiaan Terletak di sini Di mana itu Iaitu Kecintaan Kepada Allah Ta'ala Maksudnya Manusia yang tak sampai Kepada tahap Cinta akan Allah Dia tidaklah Sempurna Tak sempurna Jadi kita Mestilah Berusaha Agar kita ni Sampai kepada Tahap cinta Akan Allah Dan juga Cinta kita terkuat Kalau boleh Sampai ke peringkat Asyik Lagi bagus Bagaimana Setelah kenal Kenal ni Ma'rifah Dulu kita belajar Pelajaran Ma'rifah Tumah Maksudnya pelajaran Mengenal Allah Jadi cinta dia nak datang Hanya setelah kita kenal Hanya setelah kita tahu Sebab itulah orang tua-tua kata Tak kenal Maka tak cinta Setelah kenal Barulah Kod-kod cinta itu datang Kalau tak kenal Memang Tak boleh datang Cinta Yang kedua Hakikat cinta Kita suka Ataupun sayang Ataupun cinta Ataupun cenderung Akan sesuatu Berdasarkan Apa yang panca indera Kita suka Terdapat Lima panca indera Yang zahir Dan dalam Pelajaran tasawuf Ada pula Satu lagi Yang batin Iaitu mata hati Yang kita sebut Six cent Panca indera Yang ke enam Jadi mata kita Dia suka Benda-benda yang Tak boleh dikesan Oleh telinga Mata saja Yang boleh rasai Kelazatan benda itu Contohnya Tengok warna-warna Tengok bunga-bunga Tengok hungas-ungas Telinga dia tak boleh nampak Telinga pula Dia suka Bunyi-bunyian yang sedap-sedap Bunyi air sungai Bunyi angin Bunyi suara orang yang sedap Yang tu mata pula Tak boleh kesan Hidung pula Dia suka Bau-bauan yang sedap Bau-bauan Yang Menyelerakan Bau-bauan yang wangi Bau tidak boleh dikesan Oleh mata Tak boleh dikesan Oleh telinga Jadi panca indera kita ni Dia ada Dia punya minat Tersendiri Setiap satu panca indera tu Dia ada Benda yang dia minat Jadi kalau Kena dengan dia Dia akan Suka benda tu Dia akan sayang benda tu Dia akan cinta benda tu Hakikat cinta yang ketiga Sesungguhnya manusia Dan termasuklah jim Sebenarnya manusia dan jim ni Mencintai dirinya sendiri Ini memang fitrah Jika manusia itu Ada mencintai seseorang Atau sesuatu yang lain Sebenarnya adalah Kerana kepentingan dirinya sendiri juga Jadi manusia ni Dia sayang diri dia Dia sayang badan dia Dia sayang nyawa dia Semua orang pun macam tu lah Katakanlah manusia ni Dia ada Suka benda lain Contohnya dia suka kenderaan Kenapa dia suka kenderaan dia tu Dia suka kenderaan dia tu Supaya senang dia bergerak Jadi dia suka tu Sebab ada untung untuk diri dia Ataupun dia suka Satu orang wanita Kenapa dia suka Satu wanita tu Ada kepentingan untuk dia Dia nak jadikan isteri Ataupun orang tu Kita bagi contoh gigi Kita sayang gigi kita Kenapa sayang gigi ni Sebab ada kepentingan untuk kita Kita nak makan Boleh rasa sedap Boleh kunyah Jadi kita cinta Yang lain daripada diri kita Sebenarnya Berkait dengan kita juga Ada kepentingan untuk kita Sebab tu kita cinta benda itu Jadi Itulah tiga hakikat cinta Yang Imam Al-Razali Bagi tahu kepada kita Kata Imam Al-Razali Cinta ni Dia hanya wujud pada makhluk yang hidup Pada makhluk yang berakal Kepada kerusi meja Dia tak ada perasaan cinta Kerusi dia tak ada cinta Meja pun tak ada cinta Ataupun pada kenderaan Contohnya lori kereta Tak ada Cinta Cinta Kitab Yahya ini Ialah cinta yang melibatkan Makhluk hidup dan berakal Panca Indera Tadi kita ada sentuh Panca Indera Panca Indera ni ada lima Perkataan panca itu sendiri Maksud dia lima Kalau kita ingat Panca Sitar Ada lima orang Yang penyanyi dia tu Termasuklah piramdi Kalau di Indonesia ada Panca Sitar Panca tu maksud dia lima Sitar tu maksud dia prinsip lah Ada lima prinsip Yang perlu dipegang oleh Seluruh Rakyat Indonesia Jadi perkataan panca ni Dia datang daripada Bahasa Sanskrit Saya ada rujuk internet Jadi dalam bahasa Sanskrit ni Rupa-rupanya Banyak perkataan yang Masuk ke dalam bahasa Melayu Dan kita biasa guna Dari segi bilangan Satu Dalam bahasa Sanskrit Eka Eka ni Kadang-kadang kita guna Yang kedua Perkataan Dui Dui bahasa Kamus Dui bahasa Kamus bahasa Melayu Bahasa Inggeris Ataupun bahasa Melayu Bahasa Arab Bahasa Inggeris Bahasa Arab Kamus Dui bahasa Dui fungsi Satu alat tu Ada dua kegunaan Kalau tiga disebut TRI Macam Bahasa Inggeris TRI Jadi Eka Dui TRI Kita guna juga TRI NITI Kepercayaan Ketuhanan Dalam agama Kristian TRI GONOMETRI Kita belajar Matematik Yang segi tiga Kita nak kira kan Ada satu pelajaran tu TRI GONOMETRI Dalam agama Hindu Terimurti Terimurti ni bukan Tiga Tuhan Sebab Tuhan yang asal tu Brahma Lepas itu Brahma Brahma ke Brahma Rupa ada mana satu Kemudian Tuhan ni Dia Buat kerja Mencipta Jadi Tuhan yang mencipta tu Disebut sebagai Brahma Satu Tuhan juga Dia buat kerja Untuk memelihara Yang dia cipta Jadi Tuhan yang memelihara tu Nama dia Vishnu Selain itu Tuhan juga Dia memusnahkan Dia cipta Dia pelihara Dia memusnahkan Jadi Tuhan yang buat Kerja yang memusnahkan tu Nama dia Siva Brahma Vishnu Siva Ketiga-tiganya tu Dia cerita tentang Tuhan yang satu Iaitu Brahman Itu yang kata TRI MURTI Yang keempat Catur Kita jarang pakai lah Catur ni Yang kelima Panca Panca ni selalu kita pakai Jadi Pancasitara Pancasindera Pancasina Jadi Ada lima Pancasindera Yang pertama Melihat Melalui mata Yang kedua Mendengar Melalui telina Yang ketiga Merasa Melalui lidah Yang keempat Menghidu Melalui hidung Dan yang kelima Merasa Sentuh Melalui kulit Dan yang seumpama dengan Jadi dalam pelajaran Tasawf Dia tambah satu lagi Indera Tapi indera yang tersembunyi Dan itulah sebenar-benar indera Iaitu mata hati Bila kita melihat tadi Melalui mata Yang nak proses Apa yang kita lihat itu Ialah Mata hati Dia lah tentukan Apa benda-benda yang kita tengok Apa yang kita dengar pun Ditentukan oleh Yang ke enam tadi Iaitu mata hati Apa yang kita rasa Kita makan Kita minum pun Ditentukan oleh Yang ke enam tadi Mata hati Dan Pancasindera yang ke enam ni Dia lagi kuat Lagi power Dia lagi tepat Berbanding yang ke lima-lima Pancasindera yang zahir Kemudian kita ada sentuh Kisah-kisah cinta Tapi kisah-kisah cinta ini Kisah cinta antara Sesama makhluk Sesama manusia Dan tidak sesuai Dia dijadikan teladan Kita cerita panjang hari itu Tentang Taj Mahal Raja Shah Jahan Dengan isteri ni Yang ketiga Iaitu Muntaz Mahal Dia cinta sangat lah Dia tahu ni Muntaz ni Masa umur 14 tahun Dan dapat 14 orang anak Muntaz ni meninggal dunia Semasa menahirkan Anak yang keempat Sebab dia sayang sangat Isteri ketiga ni Dia pun buat Satu binaan Satu makam lah Kalau berdasarkan cerita-cerita Yang kita baca Satu makam yang khusus Untuk isteri dia Yang sekarang kita sebut Sebagai Taj Mahal Kita kira-kira-kira Tengok dengan nilai hari ini Harga dia Mencapai Ringgit Malaysia 3.6 bilion Lebih kurang Taj Mahal tu Dengan harga sekarang Punya Mahal Namun mahal Dia punya bahan-bahan Binaan datang Daripada pelbagai tempat Dari China ada Dari Tibet ada Dari India Dari Sri Lanka Dari Afghanistan Dari Arab Dan lain-lain Nak siapkan tu Dalam 20 tahun Lebih kurang Pekerja pun Lebih kurang 20 ribu Dan ada pula Dikatakan Yang ni betul ke tidak Tak tahu Yang dia punya Arkitek-arkitek tu Habis Dibutakan mata Dipotong tangan Supaya tak Mereka ni tak buat Yang sama macam tu Mata setara itu Yang tu tak tahu lah Betul ke tidak Tapi akhirnya Syah Jahar ini Dijatuhkan oleh Anak dia sendiri Iaitu Aurang Z Dia tengok Bapak dia ni dah lain macam Dia tangkap Bapak dia Bubur satu bilik Dalam bilik tu lah Sampai kemati Daripada bilik tu Ada satu tingkat kecil Dan bapak dia Bolehlah tengok Taj Mahal Situ lah Punya cintanya Sampai setara itu Kemudian Kisah Romeo and Juliet Yang ni pun tak boleh jadi Contoh juga Sanggup Saling bunuh diri Bila kekasih tu mati Dia sanggup bunuh diri Kalau di India Dia ada adat ni Di sebahagian tempat Bukan semua tempat Dan kata para pengkaji Dia bukan ajaran agama Hindu pun Tapi lebih kepada ada Zaman itu Kalau mati suami Masa nak bakar tu Isteri akan terjun Kita biasa dengar kan Di India Di sebahagian tempat Maksudnya penghormatan Kalau mati sekali Dengan suami ni Penghormatan Letak mayat suami dia Atas kair kair api Bila bakar tu Isteri tadi Bila api dah net Dia akan masuk Mati sekali Dengan tempat Tapi Para pengkaji agama Hindu Kata ni bukan daripada Agama Hindu pun Bukan daripada agama Veda pun Itu adat setempat Seterusnya Kisah cinta yang tak boleh Dijadikan contoh Kisah Bebinon Di Bebinon Payramus Dengan Tisbe Ini pun saling bunuh diri Bunuh diri Dengan pedang Cinta punya pasal Cinta yang ni Bukanlah yang kita maksudkan Kita maksudkan Cinta dengan Allah Dan kita juga ada Sentuh tentang Orang yang percaya Tok Guru dia Wadi Allah Kononnya Guru dia ni Boleh semayang Jumaat Di Makkah Sebab tu Guru dia tak pernah Pergi semayang Jumaat Rupa-rupanya Tok Guru dia Bila orang sini Semayang Jumaat Tok Guru dia pergi Semayang Jumaat Di Makkah Ataupun semayang Isya Di Makkah lah Di Madinah lah Tapi bila kita kaji-kaji balik Tempoh masa di sini Jam di sini Dengan di Makkah Di Madinah sana Tak sama Di sana lewat 5 jam Kalau kita semayang Jumaat Di sini 1.5 Mungkin lah 8.5 ke 9.5 ke di sana Jadi Tok Guru dia Semayang Jumaat Dengan siapa Semayang Jumaat Aku tak ada lagi Tapi dia percaya Tok Guru saya Wali Allah Dia semayang Semayang Jumaat Di Makkah Dulu ada satu orang Dia mesej kat saya Dia ajak pergi majlis Majlis dia ni Kat negeri lain Dia kata Majlis ni tuan Memang hebat Apa yang hebat ni Dia kata Dia hadiri oleh Yang zahir Dan juga Yang vaib Siapa dia yang datang Yang datang Wali-wali Dia buat di satu masjid Malam-malam tertentu Buat majlis Dia saya tak pergi pun Kita wali-wali datang Siapa yang ada datang Wali 9 Wali Songor Dari Tanah Jawa pun datang Lagi Tok Kenali datang tak Kita Tok Kenali pun ada Tok Kenali pun ada Bahkan Nabi-Nabi pun datang Oh hebat majlis lah Oh lah Punya hebat majlis dia tu Nabi-Nabi pun datang Jadi dia ajak Tapi tak pergi Kemudian kena tangkap Kena tangkap Masuk paper pun Sampailah kepada Perkongsian untuk Malam ni Tajuk dia tadi Sebab-sebab cinta Macam mana Cinta ni Boleh wujud Macam mana Perasaan suka ni Boleh lahir Macam mana Perasaan cenderung Perasaan sayang Boleh datang Macam mana boleh datang Cinta Boleh timbul Cinta Boleh ada cinta Sebab-sebab cinta Imam Al-Ghazali Dia gariskan 5 sebab Malam ni Sekiranya sempat Kita bincangkan 3 sebab 2 sebab Bagi dalam pelajaran Akan datang Sebab yang pertama Yang boleh lahirkan cinta ni Kerana Fitrah kita Memang mencintai Diri sendiri Manusia kah Jin kah Memang dia sayang Diri dia sendiri Tak boleh lari Contohnya Kalau ada batu Datang melayang kat kita Kita akan elak Kenapa kita elak Kenapa tak tunggu saja Kita elak tu Supaya tak kena kita Supaya tak sakit Tak cedera Maksudnya Kita sayang Diri kita Sebab tu Kita elak Ataupun Masa kita nak Lintas jalan Kita tengok Kanan kiri Kanan kiri Supaya tak ada Kenderaan Baru kita lintas Kenapa Kena tengok tangan kiri Sebab kita sayang Diri kita Ini memang fitrah Memang sunnah Yang Allah letakkan Pada manusia Dan tim Contohnya lagi Kalau kita sakit Apabila kita sakit Dah tentu kita nak cari ubat Nak hilangkan sakit kita Maksudnya Memang kita semua ni Sayang diri kita sendiri Dari situ lah Lahirnya cinta Sebab yang pertama Lahirnya cinta Kerana kita memang Sayang diri kita Itu sebab yang pertama Sebab yang kedua Macam mana cinta ni Boleh datang Macam mana suka Cenderung ni Boleh datang Sebab kita ni Terdorong Untuk suka Kepada pihak Ataupun orang Yang berjasa Kepada kita Kalau orang tu Suka Tolong kita Jadi perasaan sayang tu Timbul Sayang akan orang tu Nanti kita Huraikan di bawah Sebab yang ketiga Kerana memang Fitrah kita ni Kita suka Kecantikan Suka Keenokan Suka Kebagusan Dan seumpamanya Walaupun tak berkait Dengan diri kita Kita tengok bunga Cantiknya bunga Ke rumah orang tu Kita suka Tapi kita suka pun Bunga tu Bukan dapat Yak kita Bunga orang punya Tapi kita suka Kita tengok Air sungai Mengalir Rasa seronok Rasa tentera Bukan dapat Yak kita pun Sungai tu Orang punya Ataupun Kerajaan negeri Yang punya Tapi kita Seronok Memang fitrah kita Suka yang cantik-cantik Yang elok-elok Yang bagus-bagus Yang keempat Kerana mata batin kita Yang ni mata hati kita Dapat mencintai Sesuatu yang batin Yang ni kita hurai pelajaran akan datang Dan yang kelima Kerana keserasian Itu pun pelajaran akan datang Jadi untuk malam ni Macam mana cinta ni Boleh datang Yang pertama Memang fitrahnya Maknusia ni Dia sayang diri dia sendiri Yang kedua Fitrahnya Maknusia Dan jin ni Kita akan rasa Terhutang budi Kepada orang yang tolong kita Jadi kita pun Automatik kita sukakan dia Dan yang ketiga Kerana memang fitrah kita Maknusia dan jin ni Kita suka yang cantik Yang elok Yang bagus-bagus Tapi ada juga Jin syaitan yang suka Yang musuh-musuh semua kan Kita tak masuk lah Kata Imam Al-Wazali Maka marilah kami terangkan Sebab-sebab cinta Dan bahagian-bahagian Yang pertama Sebab yang pertama Macam mana cinta ni Boleh wujud Sebab kita memang Sayang diri kita sendiri Penjelasannya Bahawa kecintaan Yang pertama Pada setiap yang hidup itu Dirinya Dan zatnya sendiri Yang kita sayang ni Dari kita Dengan anggota badan kita Semua ni lah Dua dan dalam Yang tu lah zat kita Makna cintanya Kepada dirinya Ialah bahawa Pada tabiatnya itu Cenderung kepada Kekekalan Terus adanya Lari dari Piadanya Dan binasanya Apabila kita sayang Diri kita ni Kita nak Diri kita ni Terus ada Kalau orang bagi pilihan Nak hidup kan nak mati Eh nak hidup Memang kita sayang Diri kita Nak sempurna kan Nak terpotong tangan satu Eh nak sempurna Kita nak Nak sayang Diri kita Memang fitrah Orang yang normal Dia sayang macam tu Umumnya Mana-mana manusia pun Dia tak akan mahu Kalau kita nak Bagi sakit Nak bagi sakit Dia tak mahu Kalau kita nak Bagi dia cenderung Dia tak mahu Dia sayang badannya Kita nak bagi dia Hancur jadi debu Bagi hilang Dia tak mahu Kita nak bagi dia Tak selesa Dia tak mahu Nak bagi dia Tak cantik Nak rosak Nak cederahkan Zat dia tu Dia tak mahu Memang fitrah kita Kita nak jaga diri kita Sebab itu cinta tu Boleh datang Jadi mula-mula Kita cinta diri kita Manakah sesuatu Yang lebih sempurna Kesesuaian Dari dirinya Dan kekekalan Terus adanya Manakah sesuatu Yang lebih besar Berlawanan Dan kelarian baginya Dari tidak adanya Dan kebinasaannya Jadi fitrah kita ni Kalau boleh kita nak Dari kita ni Ada sentiasa Kalaulah ada pilihan Tak akan mati Selama-lamanya Dah tentu kita akan pilih Tak akan mati selama-lamanya Tapi sebab dah tak ada pilihan tu Memang kena mati juga Seandainya ada pilihan Memang Kita akan pilih Tak mati Maka kerana itulah Manusia Mencintai kekekalan Terus ada Dan tidak suka Mati dan terbunuh Tidak kerana Semata-mata Apa yang ditakutinya Sesudah mati Dan tidak kerana Semata-mata Takut dari Sakaratulmu Katakanlah Selepas mati ni Tak ada kehidupan semula Kita bagi pilihan Kamu nak hidup kan Nak mati Tak ada kehidupan semula Malaikat mungkar nangkir Tak ada Dosa neraka Tak ada Timbangan Tak ada Syurga neraka Tak ada Azab Dengan nikmat Tak ada Nak hidup kan Nak mati Orang biasa Dia akan jawab Nak hidup Walaupun tak ada Soal jawab Malaikat Nak hidup kan Nak mati Nak hidup Dia mesti pilih Nak hidup Walaupun tak ada Apa-apa Selepas mati Apatah lagi Bila dia denak Kata Sakaratulmu Ini susah Lepas tu ada pula Alam barzah Alam kubur Ada pula Malaikat pula Ada pula Hari akhirat Mahsyar Ada timbangan Ada titian Ada neraka Lagilah dia tak mahu mati Dalam keadaan Tak ada apa-apa Tadi pun Kalau kita bagi pilihan Nak hidup Bukan nak mati Dia nak hidup Ini Dia dengar pula Ada hari kebangkitan semua Lagilah Dia tak mahu Mati Dia nak hidup Antara hidup dengan mati Dah tentu Dia akan pilih hidup Antara ada Dengan tiada Dah tentu Dia nak pilih Dia ada Antara Jasad dia elok Dengan jasad dia jadi Debu jadi tanah Dah tentu dia nak pilih Jasad dia jadi Elok Bukan surat sebelum Akan tetapi Jikalau ia disambat Tanpa ada Kesakitan Dan dimatikan Tanpa perhala Dan siksa Nescaya Ia tidak Reda Dengan yang demikian Nak hidupkan Nak mati Kalau kamu mati Ni Tak nak sakit Mati macam Biasa Kamu kata Saya dah sedia nak mati Tak sakit Lepas tu tak ada apa-apa Hilang macam tu Nak hidupkan Nak mati Orang ni mesti pilih Nak hidup Itu fitrah Manusia yang biasa Yang hidupnya Biasa-biasa Jadi bagi orang Biasa Yang hidupnya Biasa-biasa Walaupun Mati itu Tak sakit Kalau dia bagi Pilihan Nak hidupkan Nak mati Dia akan pilih Nak hidup Walaupun Mati itu Tak lelah Tak menjungak Tak melemahkan Dia akan pilih Nak hidup Walaupun Selepas mati Tak ada Surga Nak raka Dia akan pilih Nak hidup Ini Kebiasaan Dan adalah Ia tidak menyukai Bagi yang demikian Ia tidak menyukai Mati dan ketiadaan Semata-mata Selain kerana Penderitaan Kepedihan dalam hidup Katakanlah Hidup dia susah Ada hutang Diburu Alung Menderita Sakit Kalau dia bagi Pilihan Nak hidupkan Nak matikah Nak hilangkan Segala kesusahan Tadi Dia mesti Nak pilih hidup Dan hilang Segala kesusahan Dia tak mau mati Nak hidupkan Nak mati Nak hidup Tapi yang hutang-hutang Tadi kalau boleh Nak bagi Langsan Yang alung Yang buru tadi Kalau boleh Dia tak buru dah Yang segala penyakit Kulit di badan tadi Kalau boleh Hilang penyakit tu Tapi dia nak hidup Ini fitrah manusia Kita sayang diri kita Dan kita nak hidup Sebab itu datangnya cinta Datangnya sayang Maka binasa dan tidak ada Itu dibencikan Kita tak suka Badan kita ni rosak Ataupun Badan kita ni tak ada Tiba-tiba Jadi debu Tuhan hancurkan Jadi debu Lepas tu tak ada apa-apa Tak ada perasaan Jadi kita tak mah Kita nak Kita ni macam sekarang Hidup ada perasaan Kerana yang kurang itu Meniadakan kesempurnaan Dan kekurangan itu Tidak ada Dikaitkan kepada Kadar yang hilang Yang tiada diperoleh Hidup Sebab kurang pun tak pahal Asalkan hidup Kalau kata nak bagi mati Tak mah Hidup Susah tak pahal Janji hidup Macam mana Cara Imam Al-Ghazali Meninggal dunia Kata Tulis Ibn Al-Jawzi Ibn Al-Jawzi Dia petik cerita Daripada Adik Imam Al-Ghazali Iaitu Imam Ahmad Al-Ghazali Imam Al-Ghazali ni Nama dia Muhammad Adik dia nama Ahmad Imam Ahmad cerita Pada hari Senin Sebelum waktu subuh Imam Al-Ghazali pun Dia bangun Dia bangun Dia ambil uduk Dia semayang subuh Lepas dia semayang subuh Dia minta adik dia Bawakan kain kapal Dia dah siap kain kapal ni Bawa kain kapal Lepas tu kain kapal ni tadi Dia cium Dan dia letak di mata dia Dia letak di mata dia Dia tak pakul ke apa Tak tahu Kemudian dia cakap Aku patuh Kepada perintah Tuhan Dia kata aku Aku terima Mungkin dia Tahu lah kot Wallahu'alam Ajal dia Dia nak sampai Macam mana Dia kata dia patuh Lepas tu dia berbaring Dia mengadap Kirlat Sebelum matahari terkebit Orang cek-cek lah Meninggal Macam tu Cara Imam Al-Ghazali Meninggal dunia Kita nak buat Hosna Fatimah Bagus Sebagaimana dia itu Dibencikan Pada pokok zatnya sendiri Adanya sifat-sifat Kesempurnaan itu Dicintakan Sebagaimana Kekalan pokok Adanya itu Dicintakan Macam badan kita ni Kalau boleh lah Sikit pun tak mahu kurang Kalau orang kata Nak potong satu jari pun Tak mahu Sebab memang kita sayang Dari kita Ini adalah Ataupun insting Memang Naluri Pada tabiat Tabiat Dengan hukum Sunnah Allah Ta'ala Dalam surah Al-Ahzab Ayat 62 Maksudnya Dan tidaklah Akan kau dapati Sunnah Allah itu Digantikan Memang Sunnah Yang Allah letakkan Pada diri manusia Fitrah lah Manusia memang Dia sayang dia Jadi Yang dicintakan Yang pertama Oleh manusia Ialah diri dia sendiri Yang kita paling sayang sekali Bagi orang biasa-biasa Diri dia sendiri Kemudian Keselamatan Anggota-anggota badan Kemudian Hartanya Kemudian Anak pinaknya Kaum keluarganya Dan teman-teman Anggota-anggota Badan ni Dia sayang Dan dia jaga Supaya selamat Sebab Sebab diri dia Akan selesa Akan selamat Apabila anggota badannya Selamat Harta pun Dia cintai Kerana dia juga Alat pada Kekalan ujuk Dan kesempurnaannya Bila dia ada harta Jadi Hidup dia lebih selesa Yang selesa tu Apa ni Badan dia Zat dia Dengan Jiwa dia tadi Jadi Dia suka pada harta tadi Sebab diri dia Manusia mencintai segala hal Tidak kerana bendanya Akan tetapi Kerana Keterikatan Keberuntungannya Pada kekekalan Terus ada Dan kesempurnaannya Dalam hal-hal tersebut Macam duit Kenapa kita nak ketah ni Ini ketah yang tak ada nilai Dia ketah yang kata duit ni tadi Dia dapat menyenangkan kita Senangkan siapa Senangkan Zat Dan senangkan Kerohanian kita Dalaman kita lah Minda kita Jadi kita suka duit tu tadi Sebenarnya Sebab kita suka diri kita Jadi kita sayang apa pun Sebenarnya kita sayang diri kita Dan dalam segi hakikatnya Dalam pelajaran hakikat Kita sayang apa benda sekalipun Sebenarnya Tuju pada Allah Cuma orang yang tidak belajar hakikat Dia tak sampai Dia sayang benda tu Takat benda tu saja Jadi kalau kita belajar dulu kan Bila kita sayang sesuatu Sebenarnya tuju pada Allah Sayang kot mana pun Mesti kena pada Allah juga Kita sayang isteri kita Isteri kita Allah yang buat Allah yang bagi jadi Segala gerak isteri kita Allah yang buat Dia menggorek tu pun Khajar Allah juga Dia masak makan Untuk kita basuh kain semua Jadi kita sayang siapa sebenarnya Allah sebenarnya Tembus Bila kita belajar hakikat hari tu Dia tembus Dan terima kasih kita tu Terus kepada Allah Bila kita tak belajar Jadi terima kasih kita tu Tersangkut pada isteri tadi Sayang kita pun Tersangkut pada makhluk Tak terih kepada Allah Dia tak tembus Sehingga manusia itu Sayang anaknya Walaupun ia tiada Memperoleh keuntungan Daripadanya Kita fitrah kita Kita sayang anak-anak kita Sanggup Menanggung kesukaran Hidup susah pun tak puas Sebab anak kita dia Kenapa kita sayang anak kita dia Sebab keuntungan Untuk kita juga Balik-balik untuk kita juga Kerana anak itu Akan menggantikannya Pada adanya Sesudah tidak ada Paling kurang pun Anak tu tadi Kalau dia tak layan kita pun Bila kita mati Dia hidup Anak sampah tu Anak dia sekian-sekian Kita nak macam tu Paling kurang pun Jadi kita sayang anak kita Walaupun tak dapat apa-apa pun Sayang Seolah-olah Bila keturunan kita tu ada Kita rasa macam Kita ni hidup kekal Ada juga keturunan aku Kita dah mati lama lah Ribu tahun ni Tapi keturunan kita Ada lagi tu Kita rasa Rasa sonok Sebab Berkait dengan kita juga Maka kerana sangat cintanya Untuk kekal dirinya Ia mencintai kekekalan Orang yang berdiri Pada tempat kediriannya Ni anak pinak tadi lah Yang menggantikannya Dan seakan-akan Orang yang menggantikannya Itu sebahagian daripadanya Dia duk rasa Kalau dia ada keturunan Seolah-olah Dia hidup Seribu tahun Kerana ia lemah Daripada mengharap Pada kekalalan dirinya Untuk selama-lamanya Macam raja-raja Raja-raja ni Kalau boleh Dia nak Ganti dia tu Anak Dia tak ma Orang lain Kalau ikut sistem Khalifah Al-Rashidin dulu Ganti orang lain Selina Abu Bakar Ganti Selina Umar Bukan anak Selina Umar Ganti Selina Usman Bukan anak Selina Usman Diganti oleh Selina Ali Bukan anak Selina Ali Diganti oleh Khalifah Ma'awiyah Bukan anak Start daripada Ma'awiyah Dia mula ganti anak Dia mula-mula Datang anak Jadi raja-raja ni Kalau boleh Dia nak yang jadi raja tu Anak Yang demikian juga Kecintaan kepada Kaum kerabat Family Keluarga Semua tu Untuk kesempurnaan diri kita Yang kita sayang keluarga kita ni Ramai Adik-beradik Sepupu Sepapat Semua ada ni Sebab bila ramai tu Kita rasa kita kuat Kita rasa kita ni Rasa teguh Rasa sedap Ramai Oh keluarga kami ramai Ramai Satu 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 Tok Wan sahaja pun Kami 70 orang Contoh Sebelah sini Kami satu Tok Wan ada 50 orang Kalau boleh kita nak ramai Macam 70 orang tu Kita punya bunny tu Sesungguhnya Family Harta Dan sebab-sebab Yang di luar dirinya Adalah seperti Sayap yang menyempurnakan Bagi manusia Yang kita sayang keluarga tadi Sebenarnya Untuk kita Kita sayang harta tadi Sebenarnya Untuk kita juga Kita sayang apa-apa Di sekeliling kita ni Sebenarnya Berkait dengan kita Kesempurnaan Wujud dan kekekalannya Itu sudah pasti Dicintai dengan tabiat Sebulan jadi Jadi kecintaannya Yang pertama Pada setiap yang hidup Ialah dirinya Manusia kan Jin kan Yang paling dia sayang Mula-mula Yang pertama dia sayang Diri dia sendiri Kesempurnaan diri dia Tak mahu cacat sikit pun Dan kekekalan itu semuanya Kalau boleh Nak hidup selamanya Yang tidak disukainya Ialah lawan yang demikian Inilah permulaan Dari sebab-sebab tu Jadi cinta ni Bolehlah hadir Boleh wujud Boleh datang Sebab manusia ni Dia sayang Diri dia sendiri Itu asal Usul cinta ni Sebab yang kedua Macam mana cinta ni Boleh datang Kerana kita sayang Pihak yang berjasa Kepada kita Sebab kedua Berbuat baik kepada orang Ihsan Buat baik ni Buat ihsan lah Bahawa manusia itu Adalah budak al-ihsan Budak ni hamba Kita ni seolah-olah Hamba kepada jasa orang Kalau orang buat jasa Dengan kita Kita pun jadi segan Kita akan ikut Kehendak tu Kalau boleh-boleh Kita tak mahu Tak mahu lawan Kita hidup susah Tiba-tiba ada orang Nak tak bagi duit Berubah hidup kita Jadi orang tu cakap Apa pun seboleh-boleh Yang kita nak ikut dulu Sebab kita ni Fitrah kita Kita ni budak Imam Ghazali kata Kita ni hamba Kepada al-ihsan Hamba kepada Jasa baik orang Telah menjadi tabiat Manusia mencintai Orang yang berbuat Al-ihsan Orang yang buat Baik kat kita Kita sayang Ini tabiat fitrah Semula jadi Dan benci Kepada orang Yang buat jahat Kepada dia Orang yang Naya kita Kita Kalau boleh nak jauh Kepada dia Tak suka Orang yang Tolong nak buat Baik dengan kita Kita seolah-olah Nak jadi macam Hamba dia Kita suka dengan Tengah Tengah zaman Masa umur Belasan tahun dulu Masa tu pergi Semayang Masa tu semayang Semua kuat Cuma dari segi Penampilan Tak berapa nak kena Bila kita pergi Semayang kan Kita rambut panjang Ada rantai Dan baju pun Ikut kita lah Baju suak ni Bila pergi semayang Setiap kali pergi semayang Orang-orang di surah pun Tengok Pandang sini Lepas tu Nak raih je Yang kita ni Tak berapa Dia pandang sendiri Tapi ada satu orang pakcik Jarang sembang Dengan dia pun Cuma tanya Habar je Sihat Sihat Yang tu je Tak sembang Sampai lah Dia meninggal dunia Bila kita datang Dalam keadaan Macam tu Dia main tepuk Bahu Dia bawa kita Paisah Dia raih yang kita tu Aku datang macam ni Dia raih dia tu Tiap-tiap kali semayang Bila jumpa benda Dia raih Padahal kita dengan Penampilan memang tak sesuai lah Nampak macam tak sesuai Disebabkan itu sahaja Sampai sekarang pun Terkenal Rasa sayang kat dia tu Ada orang lain buat Tak tahu Rasa sayang kat dia Padahal bersembang pun jarang Sekadar bagi salam Jawab salam sahaja Terangkat lagi dia Jadi kita ni Memang Akan sayang Orang yang buat baik kat kita Fitrah Dengan sebab ini Kadang-kadang manusia Dia mencintai Dia suka Orang asing Yang takda Tadi kefamilian Kadang-kadang Kita ni Lebih serasi Lebih sayang Lebih suka Orang lain Bukan Ahli keluarga kita pun Anda kata Sedara kah Sebuku kah Adik-beradik kah Bukan Tapi Kita baik dengan dia Kita sayang dia lebih Dan hubungan Di antaranya Dan orang asing tersebut Dan ini Apabila telah pasti Maka kembali kepada sebab yang pertama itu Kita sayang orang asing tadi pun Sebab untuk diri kita juga Orang tu dia Raikan kita Dia tolong bagi duit Dia Macam-macam lah Dia tolong kita Jadi kita sayang kita Orang yang buat al-ihsan itu Yang buat baik ni Ialah orang yang menolong dengan harta Dia tolong kita dengan harta Dengan duit-duit Jadi kita sayang kat ni Ini biasa Bantuan Walaupun bukan dengan harta Sokongan moral ke Ataupun dengan bantuan tenaga Dan sebab-sebab yang lain Yang menyampaikan kepada Kekekalan terus adanya Sebabkan orang tu Tolong kita tadi Diri kita Zark kita Dengan pemikiran kita tadi Terus hidup Terus selesa Terus ada Jadi sebab tu kita sayang kat dia Jadi sayang kat dia tu Satu sebab jasa dia Yang kedua Sebab kita sayang dari kita sendiri Kita sayang dari kita sendiri Kesempurnaan adanya Dan keberhasilan keuntungan-keuntungan Yang dengan keberuntungan-keberuntungan itu Tersedialah wujudnya Hanya bahawa perbezaan Ialah anggota-anggota tubuh manusia itu Dicintakan Kerana dengan dia Terdapat kesempurnaan wujudnya Dan itu adalah Kesempurnaan diri yang dicari Macam badan kita ni Kita tak mahu dia cacat Kita suka Kita sayang kat badan kita ni Sebab Macam tadi katalah Memang fitrah kita Kita memang nak sempurna Kita memang sayang badan Walaupun badan kita ni Tak tak tolong kita buat apa pun Contoh orang lumpuh lah Dia kemalangan lumpuh Tengkok yang boleh bergerak sikit Badan semua tak boleh bergerak Kaki tangan semua tak boleh bergerak lah Tapi kalau kita kata nak potong kaki ni Oh dia tak pergi Sebab dia sayang Walaupun kaki dia tak boleh datangkan apa-apalah kat dia Tak boleh bantu dia nak pergi ibadah Tak boleh lah Tapi kalau kata nak potong kaki dia tak boleh Dia sayang Walaupun Badan dia tu Tak ada apa-apa fungsi untuk dia Ada pun orang yang berbuat al-ihsan Al-muhsin Tidaklah dia itu Diri kesempurnaan yang dicari Akan tetapi Kadang-kadang adalah sebab Bagi kesempurnaan Yang kita sayang orang tu tadi Sebab pertolongan dia tu Bukan kita sayang jasad dia tu Disebabkan pertolongan dia Yang kita sayang dia Macam doktor ubat kita Seperti tabib Yang menjadi sebab Pada kekekalan sihatnya tubuh anggota-anggota badan Kita sakit teruk dah Kita berubat-ubat baik Jadi kita pun Sayang dekat tukang yang ubat kita tu Kita sayang kat dia tu tadi Sebab diri kita Sebab diri kita tu baik Kalau dia ubat kita Tak ada apa pun Kita pun macam Tak ada perasaan sayang tu Jadi Kita sayang siapa-siapa pun sebenarnya Untuk kepentingan diri kita sendiri Yang ni untuk orang biasa-biasa Pelajaran yang dalam nanti Kita kupas dalam ni lah Jadi fitrahnya untuk orang biasa-biasa Kita sayang diri kita Kita sayang orang lain Sebab ada kepentingan untuk kita Maka diperbezakan Antara cinta kepada kesihatan Dan cinta kepada tabib Yang menjadi sebab kesihatan Sebenarnya yang kita Paling suka Doktor tu ke Ataupun badan kita sihat Yang paling kita suka Sebenarnya Badan kita sihat Dicebabkan doktor tu Buat badan kita boleh jadi sihat Sebab tu kita Suka kat doktor tu Kita sayang kat doktor tu Punca dia sebab Badan kita sihat Balik kat kita juga Kerana kesihatan itu Dicari bagi diri kesihatan itu Bila kita dapat rasa sihat Kita rasa seronok Walaupun kesihatan kita Tak bantu apa-apa pun Tapi bila kita tak sihat tu Memang kita suka Kesihatan tu Dicintai sebab Kesihatan itu sendiri Yang doktor tadi Kita suka sayang kat doktor tu Sebab dia bagi kita sihat Bukan sebab dia tu sendiri Yang kesihatan ni Sebab memang kita suka sihat Seperti demikian juga Ilmu itu dicintai Guru itu dicintai Akan tetapi Ilmu ni kita sayang ilmu Sebab ilmu tu sendiri Yang guru tadi kita sayang Sebab ilmu Guru ni tadi Dia bagi kita ilmu Bukan kita sayang guru tu Jadi ada beza Ada benda-benda yang kita sayang Sebab benda tu sendiri Dan ada pula benda yang kita sayang Sebab dia tu tempat laluan Macam ilmu tadi Kita suka Kalau kita ni jadi orang berilmu Kita memang sayang ilmu tu Jadi kita suka ilmu tu sendiri Macam guru tadi Dia tempat laluan Kita sayang kat guru tu Sebab tempat laluan ilmu Kalau guru tu Tak bagi kita ilmu Kita pun tak sayang kat dia Tak ada kaitan apa-apa Macam duit lah Yang kita sayang pada Ketih-ketih Merah Hijau semua ni Duit tu Sebab dia bagi kita sesuatu Bukan kita sayangkan dia Jadi kita sayangkan duit ketah ni Sebab dia Boleh bagi kita makanan Kita pergi kedai Boleh beli barang Kita boleh beli kipih ani Boleh beli perabot Macam-macam boleh beli Jadi kita sayangkan duit tu Bukan sebab zat dia Kita sayang dia tu Sebab dia tu tempat laluan Kepada benda yang kita nak Katakanlah orang bagi Ketah Dia potong-potong Bentuk sama macam duit juga Ketah kosong Memang bagi kita nak Buat kuat kita ni Sebab tak ada nilai Melalui dia tu Kita tak boleh dapat Benda-benda lain Ketah kosong Ketah surat kabak Ketah apa Tak mahu buang Tapi kalau orang bagi Ketah yang nama RM Malaysia Kita nak Bukan Sebab ketah Ketah kita buang Tapi sebab melalui Duit tu tadi Kita boleh dapat Benda-benda lain Jadi dua jenis kecintaan Satu Kita cinta Sesuatu itu Sebab memang Benda tu sendiri Satu lagi Kita cinta sesuatu tu Sebab Bukan sebab benda tu Tapi sebab kita nak dapat Pendala Begitu juga dengan Makanan dan minuman Itu dicintai Dan wang dinar Wang emas Dinar ni duit emas Dicintai Akan tetapi Makanan itu Dicintai bagi makanan Itu sendiri Dan wang dinar Duit tadi Dicintai kerana Dia menjadi perantara Menjadi wasilah Menjadi tempat laluan Kepada makanan Melalui duit Kita boleh dapat makanan Sebab tu Kita sayang duit Katalah tadi Duit tu dah tak laku Orang tak nak pakai Kita buang Sebab ketah Bunang tu apa kita kan Jadi kalau orang bagi kat kita Ketah kosong Koyak-koyak Kita buang Sebab kita tahu Ketah tu tak ada nilai Tak membolehkan kita Nak dapat apa-apa Kita tak sayang pun Ketah tu Tapi kalau orang bagi kita duit Ketah juga Sebabkan dia tu Membolehkan kita dapat Benda ni kita sayang Sayang Pernah satu orang anak Dia cakap Kenapa sayang bapa Sebenarnya saya sayang bapa Sebab sebab duit tu Haa Enggak aku cakap Ni anak ni rumah tak patut lah Dia dengar benda tu Saya sayang bapa Sebab duit tu Dia tu Yang puang Haa Dia cakap begitu Sebab dia duduk belajar lagi Dia harap duit bapa dia Kenapa sayang bapa Sayang bapa tu sebab duit tu Jadi sebenarnya dia sayang duit tu Bukan sayang bapa dia Bapa dia tempat laluan Jadi dia terpaksa sayang bapa dia Untuk mendapatkan duit Tak patut lah Haa tak patut lah Tentu sana lah Kecintaan Maka setiap orang yang cinta Orang yang berbuat baik Kerana al-ihsannya Nisaya tidaklah Ia mencintai diri orang itu Pada hakikatnya Dia orang yang tolong kita tadi Kita pun sayang kat dia Sebenarnya Bukan kita sayangkan Zat badan dia tu Kita sayangkan Jasa yang dia buat kat kita Jadi dia tu tempat laluan Akan tetapi Ia mencintai akan al-ihsannya Haa jasa-jasa dia tu Sebab jasa-jasa dia tu lah Yang kita sayang tu tadi Sayangkan ke dia tu Iaitu sesuatu perbuatan Dari perbuatan-perbuatannya Jadi kalau hilang Dia secara hilang lah Kecintaan itu Serta diri orang itu Masih ada pada yang sebenarnya Macam anak tadi lah Kenapa sayangkan bapa tu Sayangkan dia tu sebab duit Katalah suatu hari Bapa dia dah tak ada duit dah Tak ada kerja Hilang kerja Tak ada duit dah Dia sayang tak lagi bapa dia Tak sayang lah Sebab dia sayang tu Nak sementara Bersifat sementara Jikalau berkurang al-ihsan Kalau bapa dia kurang bagi duit Dia secara berkurang lah Kecintaan Kurang lah sayangkan bapa dia tu Dan jika bertambah Dia secara bertambah lah Kecintaan Kalau bapa dia bagi duit Lebih banyak Dia sayang lebih Dia sayang lebih pula Jadi berjalan kepada Bertambah dan berkurang Menurut bertambah dan berkurang Al-ihsan Sebab yang ketiga Yang pertama tadi Cinta dia wujud Sebab manusia dia sayang Dari dia sendiri Yang kedua Cinta ni wujud Sebab manusia ni Dia sayang Orang yang berjasa kepada dia Sebab yang ketiga Cinta ni boleh wujud Kerana memang fitrah kita Suka akan sesuatu yang elok Sesuatu yang cantik Sesuatu yang bagus Walaupun kita tak dapat Macam contoh yang kita bagi tadi Air sungai Kita tengok air sungai ni cantik Sonok Tenang Terang Tak dapat yang ditahun Kita tengok daripada jauhnya Kita lintas di highway tu Sungai Perak tu Oh Hari ni sungai Perak tu Dia tak keruh Nampak cantik lah Aliran dia tu Masa tenang dia memandang Bukan dapat yang ditahun Jadi kita suka sungai tu tadi Memang sebab kita suka Kecantikan Keindahan Ketenangan Bahawa mencintai sesuatu itu Kerana diri sesuatu itu sendiri Tidak kerana keuntungan Yang diperoleh daripada dia Tadi Yang kita duk sayang orang tolong kita tadi Sebab ada keuntungan Ada sesuatu yang kita nak dapat Sebab tu kita sayang kat dia Yang ni Kadang-kadang cinta tu wujud Sebab kita tak dapat apa-apa pun Tapi Fitrah kita Kita suka Macam kita tengok bunga Kita tengok bunga cantiknya bunga ni Kita suka tengok Bukan dapat kita pun Kita suka tengok Kita pergi ke Cameron Highland tu Kita masuk ke Lavender Garden ke Macam-macam bunga warna-warni Cantik-cantik Masuk tu kita kena bayak Bukan dapat yang kita pun Kena bayak pula lagi Bunga pun tak dapat Kita masuk tengok Tengok bunga macam-macam warna Lepas tu kita keluar Bayak pun bayak Letih pun letih Bukan dapat yang kita Tapi kenapa kita masuk Sebab kita memang suka Keindahan Kecantikan Walaupun tak dapat Apa-apa keuntungan untuk kita Selain daripada rasa senok Tak dapat pun bunga tu Tidak kerana Keuntungan yang diperoleh Daripadanya Disebalik diri Sesuatu itu sendiri Akan tetapi Adalah dirinya itu Menjadi keuntungan itu Dan itulah Kecintaan yang hakiki Yang sampai kepada Yang dimaksud Yang dipercayakan Kepala kekalaan Ini kalau kita nak Tamsilkan dengan Cinta kepada Allah Yang inilah Ahli-ahli sufi tu Kita tak sampai Kita orang biasa-biasa Mereka ni Dah beradih Beribadah kepada Allah Sebab cinta Yang kita ni Masih sebab neraka Sebab syukur Memanglah disuruh Al-Quran pun suruh Tapi kita ni Tak mahu macam Dipaksa Kata kan Neraka tu tak ada Dosa tak ada Siapa nak semayang Semayang Tak mahu semayang Sudah Dah tentu kita pilih Tak semayang Sebab kita tak cinta Terlalu Neraka tak ada Dosa pun tak ada Tuhan tak buat Jadi Bila datang bulan Ramadan Siapa nak bosa Bosa Siapa tak mahu bosa Boleh Dah tentu kita pilih Bila tak bosa Jadi kalau bagi Ahli sufi Ulama' Ulama' Wali-wali Para awli' Ada syurga ke Tak ada syurga ke Ada neraka ke Tak ada neraka ke Kalau kata Allah Suka benda tu Dia akan buat Allah kata dia suka Orang semayang lima waktu Hari semalam Yang wajib Tak dapat pahala pun Ahli sufi dia akan buat Sebab dia cinta Akan Allah Jadi kita nak menuju ke situ Tak dapat Seribu langkah pun Satu langkah pun jadilah Kita belajar Ilmu tasawru Kita buat tu Bukan kerana Syurga neraka Tapi tiga-tiga pun Kita akan Kadang-kadang Iman kita turun Jadi Malah Kita ingat neraka Jadi kita pun semayang Kadang-kadang Kita tak teringat neraka pun Kita sendiri rasa Eh nak semayang Rasa sedap semayang Rasa nak menghadap Allah tu Rasa-rasa macam Tuhan dia memanggil Dia panggil Yang dia nama Sekarang Azman Waktu Untuk kamu Bertemu dengan aku Ini temu janji kita Semayang Dia rasa macam Temu janji dengan Tuhan Dia pun nak semayang Jadi Sampai peringkat itu Itulah cinta yang kata tadi Cinta yang hakiki Itu yang betul-betul cinta Cinta yang tak mengharapkan Apa-apa Umumnya macam itulah Yang dimikirkan itu Seperti cinta kepada Kecantikan dan kebagusan Setiap yang cantik itu Disukai orang Dan itu adalah Kerana kecintaan itu sendiri Kita tengok bunga tadi Tak dapat apa-apa Tapi kita suka Anda jangan menyangka Bahawa cinta rupa yang cantik itu Tidak tergambar Selain kerana Memenuhi nafsu syahwat Diorang kata Cinta ni untuk nafsu je ni Yang dia suka ni Dia suka rupa yang cantik Nafsu je Tak Kadang-kadang kita suka sesuatu itu Bukan kerana nafsu Memang kita suka benda tu cantik Mengetahui kecantikan itu juga Suatu kelazatan Maka bolehlah dikatakan Bahawa kecantikan itu Dicintai Kerana kecantikan itu sendiri Kita Suka tadi Pemandangan yang cantik Kita tak dapat kan Tapi luar negara Pergi Kashmir Ke pergi mana Kata-kata cantik Tak dapat pun Buat balik benda tu semua Pemandangan tu Tapi kita suka Sebab Suka dia tu sendiri Pergi naik gunung jerai Tempat-tempat tinggi lah Cameron Highland Gunung Bubu Gentil Highland Pemandangan dia tak sama dengan Gunung Jerai Bila pergi Gunung Jerai Tengok Nampak sawah padi di bawah Dia cantik Keliling dia tu sawah padi Jadi kita suka Cantiknya Pemandangan sawah padi Dari tempat tinggi Pergi Cameron Tak dapat jumpa Pemandangan macam tu Gunung Bubu Tak dapat jumpa Bukit bendera Tak dapat nampak Pemandangan macam tu Di Gunung Jerai saja Jadi kita pun seronok Tengok pemandangan sawah padi Dengan laut semua Lepas tu kita pun turun balik Tak dapat bawa balik pun Pemandangan jadi Bukan kita punya apa Tinggi di situ lah Kita pergi pula Barulah dapat nampak Jadi kita suka tu tadi Sebab memang kita suka Keindahan Bukan kerana Kita nak dapat Padi ke Nak dapat gunung jerai Tak dapat Bagaimana memungkiri Yang demikian Sedangkan Sayur-sayuran Yang hijau lah Dan air mengalir Itu disukai Tidak kerana air itu Diminum Dan sayur yang hijau Itu dimakan Atau diperoleh Daripadanya Keuntungan Selain dengan Melihat itu sendiri Nabi Muhammad ni Dia suka Tengok yang hijau-hijau Jadi Imam Ghazali cakap Sayur-sayuran Dia tengok Tumbuhan hijau tu Dia suka Bukan Dapat tak ada apa Kadang-kadang Kita tak makan pun kan Kita pergi ke Kameran Hailean tu Kita tengok Orang tanang Kobis Luas Oh seronok lah Kita tak makan pun Tapi kita seronok Jadi seronok kerana apa Seronok kerana Seronok itu sendiri Bukan kerana Nak dapat Kobis tu Dan Air yang mengalir Nabi Muhammad Dia suka tengok Air yang mengalir Air sungai Kita pergi tengok Air mengalir Bukan dapat air kita pun Kita pergi ke mana Ke latar kinjang Tengok air terjun Daripada atas tu Jeram Dia cantik Bukan boleh buat balik pun Adalah Rasulullah itu Menakjubkannya Oleh sayuran Dan air yang mengalir Nabi Muhammad Dia suka tengok Tumbuhan-tumbuhan Yang hijau-hijau Dan juga air yang mengalir Kata setengah orang ni Bagus untuk Kesihatan mata Rajin tengok Tabiat yang sihat itu Terpenuhi dengan Memandang kepada cahaya Bunga-bungaan Burung-burung yang manis Warnanya Ini bahasa dia lah Manis ni rasa kan Maksud dia burung-burung Yang warna cantik-cantik Ukiran yang bagus-bagus Yang bersesuaian Bentuknya Sehingga manusia itu Menjadi lega Dari kegundahan Dan kesusahan Dengan memandang Kepadanya Kita tengok tu Rasa seronok Tidak kerana mencari Keuntungan Di balik memandangnya itu Kita tengok Ladang kubis tadi Bukan Kita dapat duit pun Macam kita masuk Taman bunga tadi Kita yang bayar duit Tapi kita puas hati Sebab kita suka Kecantikan Keluar duit pun Kita sanggup Sebab nak tengok Alam semula jadi Itulah kata orang Sehebat-hebat Ciptaan Ataupun Binaan manusia Kita akan jemur juga Kita punah cerita lagi Kita buatlah Istana besar mana Hiasan secantik mana Dalam dia guna Yang mahal-mahal Lebih daripada Taj mahal lagi Kita akan bosan Akhirnya kita akan keluar Kita tengok Pemandangan Kita akan tengok lagi Sungai Gunung Gana Hebat tadi Yang Allah Punya buatan tu Yang kita punya buatan ni Buatlah cantik Tarang mana pun Nama-lama kita akan bosan Kita nak pergi tengok juga Yang di luar Yang semula jadi Maka inilah sebab-sebab Yang melazatkan Dan setiap yang melazatkan Itu disukai Setiap kebagusan Dan kecantikan Maka tidaklah terlepas Pengetahuinya Dari kelezatan Dan tidak seorang pun Memungkiri Akan keadaan Kecantikan itu Disukai menurut Tabiatnya manusia Yang ni memang fitrah Kalau sudah ketah Bahawa Allah Ta'ala Elok Allah Ta'ala ni cantik Nascaya sudah pasti Dia itu Dicintai oleh orang Kita semua Kita suka yang cantik-cantik Tapi kenapa Dengan Allah ni Kita tak boleh datang cinta Tak boleh Sebab kecantikan dia tu Kita tak dapat nampak Tak boleh Menyaksikan kecantikan dia Nak tengok dengan mata Dia tak sampai Tak boleh menyaksikan dia tu Jadi Disebabkan Allah Ta'ala ni Dia tu cantik Sudah pasti Dia itu dicintai Oleh siapa? Oleh orang yang tersingkap Baginya keelokan Dan kegungan Orang yang Dah belajar Hakikat Makrifat dia Ilmu tasawuf Peringkat tinggi Dia dah dapat memandang Oh indahnya Bila dia Tahu indahnya tu Baru dia cinta Jadi yang kita Tak berapa nak cinta Dengan Tuhan ni Kadang-kadang tak cinta pun Satunya Sebab kita tak kenal Kita berkata hari tu Sebab tu tak cinta Satu lagi dah kenal Tapi tak berapa Nak kenal Dia kenal sikit-sikit Jadi tak datang Perasaan cinta Dan yang malam ni Dia beritahu Tak dapat rasa cinta Kepada Allah ni Sebab belum tersingkap Keindahannya Kepada kita Kepada ahli-ahli sufi ni Dah tersingkap Dah keindahannya Sebab tu mereka tu Lekor Dengan Tuhan Kita ni tak tersingkap lagi Keindahan Tuhan tu Kita baru nak belajar-belajar Sebab tu Yang tak datang cinta tu Jadi hadis roya imam muslim Sesungguhnya Allah itu Elok Yang mencintai Keelokan Sesungguhnya Allah itu cantik Dia cinta yang cantik-cantik Perajaran kita ni Setakat itu saja Jadi malam ni Kita belajar Sebab-sebab cinta Macam mana boleh datang cinta Ada lima sebab Malam ni Kita bincangkan Tiga sebab Yang pertama Cinta ni wujud Sebab manusia ni Memang cinta Dari dia sendiri Sebab tu dia cinta yang lain-lain Dia cinta yang lain-lain pun Sebab diri dia Untuk kepentingan dia Yang kedua Sebab Manusia ni Hamba kepada Kebaikan orang Kalau orang buat baik Dengan kita Kita akan Suka dengan orang Yang buat baik tu Yang ketiga Sebab fitrah kita ni Memang kita suka Yang cantik-cantik Yang elok-elok Yang bagus-bagus Yang indah-indah Walaupun kita tak dapat Tak dapat Kita miliki Tapi kita suka Yang indah-indah Rasanya sekadar itu saja InsyaAllah Kita sambung Pelajaran akan datang Dua lagi Sebab-sebab cinta Wallahu'Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!